Intro Ya itu udah semua manusia itu makanya sampaian kalau beda pendapat itu yang biasa beda pendapat itu sudah fitrah gak mungkin lah kita ada beda pendapat itu gak mungkin di kampung-kampung kalau ada medjit speaker dimana-mana saya sering ditanya ada yang perugus kandangin adhan juga banter-banter mengeramain itu kalau niat sholat terus adhan tidak bisa berarti yang ada yang ada yur aku dibanter bensiar yang ada mau sedemun dipisah itu mereka sangat senang malam saya juga senang tanpa adhan pun tanpa adhan rame-rame maksudnya sonat kami lah ini dulu tuh perdebatannya gitu Abu Bakar anak wiridhan yang medjit itu wirih banget selirih-lirihnya Umar anak wiridhan bihan tapi ranggosan sistem menggambangnya itu tapi banter aja tapi seng ramai ini lah intinya seng ramai ketika Abu Bakar ditanya Rasulullah Ya Abba Bakirin kenapa kamu melirihkan suara jadi saya itu malu sama Allah dia itu dat maha mendengar jadi saya mengeraskan suara itu malu kayak pengirahan butoh suara kerasa Umar ditanya kenapa kamu terlalu keras jadi Umar jawabannya sederhana bener-bener ngantuk makanya gak ada satupun ulama yang mengatakan Umar itu abdullumin abibakar kalau jawabannya kadang sederhana banget malah ini Ijma'i hadis itu Abu Bakar abdullumin Umar kalau nanti jawabannya beneran ngantuk padahal jawabannya abibakar kalau itu izin kalian pengirahan yang maha mendengar kok banter-banter Rasulullah dalam banyak hal ya gitu ketika banyak masalah itu suwabat dongob banter-banter Nabi Dukok innakum latatuna asoma kamu tidak berdoa sama dat sing budak maka kamu gak usah banter-banter jadi andekan ada istrihosa pakai sound system banter-banter itu ya perlu dipertanyakan tapi misalnya madhab itu kamu pakai terus ada pertanyaan dangdutan saja banter kenapa kalimat toibadak boleh banter masalah mana ya asal izek do ini masalah ini cerita saja kalau manusia itu istiqhosa pengeran kan pengeran sudah dengar tapasan system apa enggak kenapa banter-banter tapi kalau tadi dibalik daun dutan saja banter-banter kenapa kalimat toibadak boleh banter-banter jadi manusia itu memang potensinya itu ya khisimun dalam kebaikan saja khisimun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati